Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di teknologi dan trik elektrik Untuk kesempatan kali ini Mari kita membahas tentang sebuah Sistem proteksi Atau sebuah alat proteksi Pada motor Ataupun sistem yang mengatur Kerjanya Berdasarkan Dari pembacaan arus Untuk Yang bersifat produksi Mesin produksi Jadi alat ini nanti mengatur Maju mundurnya sebuah kon pada mesin pres Atau Yang dikendalikan Dengan berdasarkan Pembacaan dari arus nominal Jadi alat ini nanti Dibantu dengan CT yang dipasang pada S1 dan S2 yang ada pada Terminal ini Jadi terminal ini nanti Akan diteruskan Atau menerima sinyal dari CT Dilihat dari namanya Ini adalah over current relay Jadi over current relay ini Berfungsi sebagai Proteksi Pembatas arus lebih Apabila Arus melebihi dari data Atau Template yang ada pada motor Ataupun beban Ya arus maksimalnya Maka secara otomatis Sistem akan dimatikan oleh Perangkat ini Untuk perangkat ini Karena Hanya sampai 5A Maka diperlukan CT Sebagai Konversinya Ya seperti ini CT yang dipasang Untuk CT nya itu sendiri Itu bervariasi Baik dari Yang kecil Hingga yang besar Ini dia Jadi karena Hanya sampai 5A Maka diperlukan CT Jadi untuk Percobaan kali ini Saya menggunakan CT Dengan Rasio 150 per 5 Jadi Untuk setiap 1A Ya Ini adalah 30 Dariman dapat angka 30 tadi Jadi 150 per 5 Sama dengan 30 Jadi dalam 1A Yang terpacar pada S1 dan S2 Itu artinya 30A Itu pada Nominal Yang Realnya Jadi kalau Kita ukur pada S1 dan S2 Terbaca 2A Maka realnya Adalah 60A Oke Jadi untuk Mengatur Angka tersebut Ya Atau Mengatur dari Arus maksimalnya Kita bisa Mengatur Di Tombol ini ya Ini Bukan tombol Sorry Ini adalah Potensionnya Jadi Hanya kita Memutar itu Sesuai dengan CT yang kita gunakan Dan kemudian Kita harus juga Membagikan Berapa Arus Yang akan Kita batasi Kemudian Kita menuju Ke Relay kontaknya Nah Ini ada Relay kontak Relay kontak Ini berfungsi Nanti memutuskan Sirkuit Yang ada pada Sistem kontrol Oke Oke Jadi seperti ini Untuk Pemasangannya Ini land Dan ini Netral Dan lain Ini dijamper Kemari Kemudian Untuk Relay ini NC nya Ini masuk Kontrol Jadi kita Gunakan saja Lampu Sebagai Indikatornya Nanti Jadi Saat Overload Lampu ini Ini akan mati Dan ini Satu Kabel ini Untuk menuju Ke lampu Jadi Dijamper Seperti ini Kemudian Untuk sensing Sensing Saya gunakan Beban Sebagai Simulasi Saya gunakan Trakoterolat ini Untuk Mensensing Arus Kesini Sistem kerjanya Jadi karena Alat ini Hanya mendeteksi Dari Arus Maka kita bisa Melakukan simulasi Atau melakukan Percobaan Hanya menggunakan Trakoterolat Sebagai Bebannya Jadi Trakoterolat tadi Kita belitkan Kabel dengan Ukuran 16mm Jadi Kabel 16mm tadi Diblitkan Sebanyak 3 kali Kemudian Untuk arusnya Bisa mencapai 60A Sampai 70A Apabila Kabel yang kita belit tadi Kita shotkan Atau kita hubungkan Oke Saya hubungkan Kabel yang Sekunder dari Troy tadi Terbaca 80A Karena Settingan Sudah Saya atur Di 1 Tetapi Arus Untuk Menuju S1 S2 Sudah Melebih dari 1 Maka otomatis Lampu akan mati Atau sistem kontrol Akan mati Pada Sebuah Alat ini Pada Kontaknya Dari NC Berubah menjadi NO Saya pasangnya Di sistem Adalah NC nya Untuk lampu Saya buat Di sistem NC Jadi ini Bisa dicabut Jadi ini Untuk reset nya Reset nya Kita maksimalkan Di sini Ini sepertinya Seperti ini Bisa dicabut Atau bawaannya Ini karena Sudah lama Jadi Tinggal 1 Satu Satunya Sudah Patah Ini Masih Disatu Setting Ini Tadi Ini Satu Kalau kita Maksimalkan Reset nya Langsung Kita Dilepas Ya Kebunan berkurang Nah Waktu reset E D80 ampere Untuk Yang terbajak CT Nah Seperti ini Untuk Oke Kalau kita naikkan Kita 1,5 ampere Oke Oke Kita baca Dari CT Yang terbaca Kita akan Melakukan Tes Ya Dengan menggunakan Ini Berapa Arus Yang masuk Ke OCR Ini Oke Jadi Kabel ini Ini Fungsinya Ini sebagai Converter Atau Untuk Menghasilkan Arus Besar Tetapi Tegangannya Kecil Disini Yang ini Hanya Berapa Blade Hanya Tiga Blade Menggunakan Kabel 16 16 Millimeter Yang ini Kabel 16 Kemudian Untuk Rasionya Jadi Bisa Menghasilkan Arus Seperti Ini Harusnya 2,2 2,3 Ampe Dan Setien Kita Hanya Di Dua Kontrol Yang Laku ini Kontrol Itu Akan Mati Kalau Kita Naikkan Kembali Di Atas 2,9 Belum Trip 2,3 Karena Settingannya Di 2,3 Oke Jadi Seperti itu Untuk Pengujian Menggunakan Seperti ini Mungkin agak Heran ya Kenapa Saya Menggunakan Trafo Teruit Ini Sebagai Bebannya Jadi Secara teori Untuk Overcurrent Ini Itu Mendeteksi Arus Jadi Berapapun Tegangan Tetapi Arus Yang Melewati Itulah Yang akan Terbaca Jadi Saya Menggunakan Ini Sebagai Beban Ya Karena Bisa Jadi Beban Yang Secara Real Atau Kita Pasang Di Busbar Itu Akan Sangat Merepotkan Jadi Langkah Seperti Ini Bisa Digunakan Untuk Menguji Overcurrent Baik Yang Thermal Overload Ataupun Yang Overcurrent Seperti Ini Jadi Kita Bisa Menggunakan Media Travolteroid Ini Sebagai Bebannya Dan Apabila Kita Hitung Apabila Kita Menggunakan Beban Yang Real Atau Beban Langsung Itu Kita Akan Menghabiskan Daya Listrik Yang Begitu Besar Tetapi Bila Menggunakan Ini Karena 120 Va Saja Jadi Untuk Pengujian Seperti Ini Bisa Dibilang Pengujian Yang Menggunakan Cara Hemat Ya Memang Untuk Melakukan Pengujian Seperti Ini Harus Dilengkapi Juga Dengan Alat Pendukung Lainnya Seperti Amper Meter Atau Tang Amper Kemudian Multitester Digital Untuk Mendetek Berapa Arus Yang Masuk Menuju S1 Dan S2 Pada Overcurrent Oke Demikianlah Cara Atau Trick Singkat Dari Saya Untuk Melakukan Uji Coba Pada Overcurrent Relay Dan Mudah-mudahan Trick Ini Bermanfaat Untuk Rekan-rekan Semua Salam Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh